Musik Mari saudara, kita dengarkan sambutan Gubernur NTT yang akan dibacakan oleh asisten 3 sekda NTT Bapak Samuel Halundaka, SIP MSI belum terbiasa padahal Nusa Tenggara Timur ini adalah satu-satunya lahirnya Pancasila di sehingga kita berkomitmen bahwa NTT adalah Nusa Terindah Toleransi tetapi ketika salam kebangsaan sendiri kita tidak bisa saling menyapa bagaimana kita berada di tengah-tengah orang lain untuk itu kalau masih rasa kaku nanti saya ajarkan dari sini yang pertama kalau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita semua sapa dengan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salom semua sama-sama bilang Salom kalau boleh ruangan ini harus bergema Salve harus sama-sama Salve Om Swastiastu sama-sama mengangkat tangan Om Swastiastu Namo Buddhaya sama-sama bilang Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan juga sama-sama harus bilang Salam Kebajikan baik kita coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salve Salve Salom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Kebajikan Salam Sehat untuk kita semua di pagi hari ini Salam Kebajikan Ijinkan saya untuk memecahkan sembutan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada acara rapat senat terbuka Wisuda Sarjana Terapan Angkatan 8 dan Pengukuhan Ahli Madya Angkatan 38 Politeknik Pertanian Negeri Kupang tahun 2022 pada hari ini Kamis 27 Oktober 2022 bertempat di gedung Student Center Politani Kupang yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang atau yang mewakili Penjabat Wali Kota Kupang atau yang mewakili Ketua DPRD Kota Kupang atau yang mewakili Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang atau yang mewakili Direktur dan Segenap Sivitas Akademika Politeknik Pertanian Negeri Kupang para Pejabat TNI Sipil Polri serta Toko Agama Toko Masyarakat Toko Pemuda Toko Perempuan para Insan Pers dan Media Masa serta yang berbahagia para orang tua keluarga dan Wisudawan Wisudawati seingkatnya kita semua yang hadir pada undangan pagi hari ini mengawali sambutan ini saya mengajak kita sekalian untuk sejenak bertuduh diri seraya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih setianya tak lelah menghidupi, menenun, dan merengkai perjalanan hidup kita semua dari hari ke hari hingga hari ini dalam keadaan sehat dan tak berkekurangan satu apapun teristimewa hari ini bisa kita semua mengikuti secara luring acara rapat senat terbuka dalam rangka Wisuda Sarjana Angkatan ke-8 dan pengukuhan Ahlima di Angkatan ke-38 Politeknik Pertanian Negeri Kupang tahun 2022 tadi saya tertarik sekali dengan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Dr. Engineering Makvira Sarifuddin SPMSI yang berkaitan dengan bencana memang pada tiga fase bencana itu yang kita ketahui bahwa ada yang namanya mitigasi tanggap darurat dan recovery atau rehabilitasi rekonstruksi kita di Nusa Tenggara Timur ini berada pada lingkaran ring of fire dan kami berada dalam tiga jenis bencana sehingga kita disebut secara nasional maupun secara internasional kita adalah laboratorium bencana bencana itu manakala terjadi di mana pada lokasi tertentu itu terdapat manusia dan tumbuhan itu dikatakan bencana dan pada orasi ilmiah ini memang untuk hidrometrologi kita berada pada kondisi bencana banjir ada juga longsor ada juga yang namanya banjir dan tanah longsor jadi tsunami itu tidak saja datang dari laut tapi tsunami itu juga datang dari gunung membawa semua material dengan segala macam itu turun ke bawah ke kaki gunung mengakibatkan banyak korban yang terjadi di sana ini luar biasa sekali kebetulan saya juga sebagai pelaku bencana dan kami punya juga yang namanya forum bencana dan kami sangat apresiasi sekali ibu dokter dan saya berharap mungkin tidak hanya menjadi orasi ilmiah tapi ini harus menjadi salah satu kerjasama dengan seluruh lembaga kebencanaan termasuk badan bencana penawangan bencana yang ada di provinsi dan di daerah kita yang sangat kompleks dengan kebencanaan ini hadirin yang saya hormati atas nama pemerintah provinsi Indonesia Tenggara Timur seluruh masyarakat Indonesia Tenggara Timur saya mengucapkan profisiat kepada wisodawan dan wisodawati politik pertanian negeri Kupang yang pada hari ini iwi sudah dan kepada direktur serta segenap sifitas akademika politik negeri Kupang yang hari ini telah menghasilkan lagi tenaga profesional baru 500 lebih wisodawan dan wisodawati adik-adikku yang saya cintai Nusa Tenggara Timur tidak punya lahan tidur tapi kita masyarakat yang tidur sehingga dengan hadirnya adik-adik yang membawa ilmu-ilmu yang luar biasa ini dari berbagai program studi pemerintah berharap mengaplikasikanlah ilmu-ilmu ini kepada masyarakat karena kita tahu bahwa kondisi secara global dunia kita butuh ada orang-orang yang bisa melakukan penjagaan-penjagaan di tengah-tengah masyarakat yang terkait dengan penekanan-penekanan inflasi di daerah adik-adik inilah setelah hari ini disini kekembali ke daerah masing-masing jangan lagi tidur dan lahan juga jangan tidur kita tidak mau lahan tidur kita yang tidur tidak boleh tidur kita mulai menggerakkan masyarakat untuk mulai menekan inflasi mulai dari daerah kita untuk bisa menjadi wisuda yang berarti di tengah masyarakat hadirin yang saya hormati momentum wisuda ini merupakan refleksi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan hendaknya tidak hanya dipandang sebagai acara seremonial rutin saja tetapi lebih dari itu harus disikapi secara arif dan bijak untuk melakukan koreksi terhadap proses manajerial penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan pelaksanaan pementauan dan penilaian hasil yang telah dicapai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras kita usaha seluruh sifitas akademika politik pertengian negeri Kupang ini bagi para wisadawan-wisadawati hari ini adalah awal bagi Anda dalam melangkah untuk meraih cita-cita jangan cepat puas dengan ijazah yang dimiliki melangkahlah dengan pasti memasuki dunia pengabdian dan ada banyak tantangan antara lain terbatasnya depangan dan kesempatan kerja serta berpikirlah untuk menciptakan pekerjaan untuk menjadi wira usaha baru tadi temutan dari Bapak Pimpinan mengatakan bahwa harus menjadi wira usaha-wira usaha yang modern ini adik-adik adalah serjana-serjana milenial kami berharap bahwa pikiran-pikiran ini menjadi transformer bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur terkhusus di daerah kita masing-masing saya ajak mari kita berubah dari berpikir biasa-biasa saja untuk berpikir luar biasa think out of the box merupakan cara pandang kita dengan mengatakan saya harus berguna bagi diri sendiri bagi bangsa dan daerah ini berpikirlah untuk memulai sesuatu yang bermanfaat dari diri kita sendiri dan bagi orang lain dengan menciptakan lapangan kerja ingatlah bahwa kita belajar bukan untuk sekolah dan sekedar mendapatkan ijasa tetapi kita belajar untuk menata kehidupan yang lebih baik demi masa depan yang cerah jangan pernah bermimpi menjadi manusia yang pintar tapi bermimpilah untuk menjadi manusia yang bernilai bagi kehidupan agar dimanapun kita berada kita dihargai karena keberlebihan kita dan intelektual kita dan karakter yang kita miliki hadirin yang saya hormati selesai wisuda ini pada hari ini saudara-saudari akan kembali pada lingkungan anda dengan beban tanggung jawab yang lebih kompleks salah satunya adalah bahwa saudara-saudari harus menenamkan pengertian yang dalam bahwa pendidikan di politenik pertanian negeri Kupang seharusnya dapat mendorong dan mengajarkan bagaimana berdemokrasi dan berkehidupan bermasyarakat dengan santun oleh karena itu ilmu pengetuan dan ketempilan yang diperoleh juga perlu dipadu dengan seni kekasan yang cerdas kekuatan muatan serta daya persona agar mampu memengkitkan pencerahan bagi banyak orang kekuatan internal saudara-saudari perlu ditambah secara non-linear terhadap kompleksitas faktor eksternal yang mempengaruhi saudara-saudari hadirin yang saya hormati pada kesempatan yang berbahagia ini saya tantang semua wisudawan-wisudawati yang disiwi sudah pada hari ini untuk melihat segala sesuatu dan sesuatu peluang berbagai tantangan yang menghadang ke depan A sekiranya harus mampu dirubah menjadi sebuah peluang yang positif pola pikir seperti inilah yang harus ditenamkan dalam diri kita masing-masing sehingga ke depan para kaum muda kaum milenial secara khusus para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia ini harus dapat menjadi agen-agen perubahan bangsa kita semua menyadari bahwa Provinsi Indonesia Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah baik itu di bidang para wisata pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan saat ini pemerintah provinsi sedang menggalakkan program tanam jagung panin sapi sekaligus tanam jagung panin sarjana dengan pola kemitraan dimana para petani hanya menyiapkan lahan ya, tolong diingat adik-adik semua para petani hanya menyiapkan lahan dan tenaga sementara bibit, mesin untuk pengolahan pupuk sampai dengan pembeliannya sudah ada disiapkan, pembenihannya juga sudah ada untuk itu saya mengajak para wisudawan dan wisudawati apabila setelah dari sini sebelum mendapatkan pekerjaan maka tidak perlu malu-malu untuk turun ke lahan menjadi petani dan turun teribat dalam mensuksesikan program pemerintah ini selain itu, pemerintah juga sedang mengembangkan sektor peternakan dengan tujuan menjadikan entitas sebagai pemasuk daging premium yang mampu memenuhi kebutuhan nasional begitu pun dalam bidang perikanan dan kelautan terdapat program budidaya terapu, kakap, dan nobset yang dapat menjadi peluang berbirausaha bagi para wisudawan dan wisudawati pemerintah provinsi juga harus mendorong pengembangan UMKM dengan berbagai inovasi dari waktu ke waktu dengan hasil lahan khas NTT seperti Kelor, Sorgum, CI, dan berbagai produk UMKM lainnya para wisudawan dan wisudawati yang saya cintai adik-adik itu semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng diharapkan juga dapat memanfaatkan dana kredit merdeka dari Bank NTT dengan kredit mikro kecil dan berbagai bank negara untuk mememerintis jiwa entrepreneurship dengan memanfaatkan pasar digital atau online orang tua dan wisudawan sekalian yang berbagia yang saya hormati demikianlah beberapa hal yang dapat disampaikan pada kesempatan wisudawati hari ini atas nama pemerintah Nusa Tenggara Timur dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan-wisudawati yang diwisudawati pada hari ini kiranya yang maha kuasa Tuhan yang kami sembah senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita dalam rangka memujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesetuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sekian dan terima kasih Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laskodat Salam Salve Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat untuk kita semua Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih